Kabut asap juga membuat perjalanan dinas Presiden Jokowi Dodo terganggu. Presiden membatalkan kunjungan kerja di Provinsi Jambi akibat Kabut asap pekat menyelimuti Bandara Sultan Taha Jambi. Presiden akhir memutuskan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk meninjau padat karya dana desa di Kabupaten Padang, Pariaman. Pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Bagian Barat, Kami Siang. Meskipun kabut asap juga terjadi di Sumatera Barat, Presiden memilih melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang, Pariaman dan batal mendarat di Jambi karena kabut asap pekat di Jambi membuat pesawat kepresidenan tidak bisa mendarat di Bandara Sultan Taha. Sebelumnya, Presiden Jokowi dijadwalkan ke Jambi untuk memantau penanganan kabut asap di Provinsi tersebut. Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau, Presiden dan rombongan langsung menuju ke Parit Malintang, Kabupaten Padang, Pariaman dalam rangka meninjau padat karya yang biayanya bersumber dari dana desa. Menurut Presiden Jokowi, dana desa ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Dana desa dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dan dikelola langsung oleh masyarakat serta digunakan untuk masyarakat. Dalam penggunaan dana desa ini, pemerintah provinsi juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang dan Eka Gus Priyadi memberitakan.